Sekarang kita belajar mengenai kelipatan persekutuan terkecil. Jadi kelipatan, kata kuncinya adalah kelipatan persekutuan terkecil. Ini kalau disingkat jadi KPK. K-nya itu dari kelipatan, P-nya itu dari persekutuan, K ini dari terkecil. Nah, sekarang misalkan salah satu contoh ya. Berapakah KPK dari 10 dan 8? Nah, ini yang pertama kita cari adalah 10 itu kelipatannya berapa aja sih? Jadi kelipatan dari 10 ya. Kelipatan dari 10 itu berapa aja? 10, 20, 30, ini kan kelipatan kan? 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Ini bisa 110, terus aja. Ya kan? Sampai tak terhingga. Sekarang, berapakah kelipatan dari 8? 8, ya kan? Kelipatannya itu berapa? Selanjutnya. 16, ini kan kayak dikali 1, dikali 2. Terus dikali 3 gitu kan. 24, terus udah gitu. 32, setelah itu 40. 48, 56, 64, 72, 80. 88, terus aja kan? Nah, sekarang dilihat yang bersekutu mana aja? Lihat dari urutan angka ini dan urutan angka ini yang bersekutu mana? Saya bisa ngeliat di sini. 40 di sini ada, 40 di sini juga ada kan? Ini bersekutu. Terus mana lagi? Nah, ini 80. Di sini ada, di sini ada. Berarti bersekutu. Jadi yang bersekutu itu 40 dan 80. Tapi yang di sini yang ditanyakan adalah yang terkecil gitu kan. Ya, masuk akal juga yang ditanyainya terkecil. Kalau yang terbesar, ya tak terhingga kan? Nggak ada di sini. Nggak apa, ya semua angka dadinya nanti kalau KPK berapa. Kalau yang ditanya yang terbesar, ya jawabannya tak terhingga terus. Jadi di sini yang ditanyain adalah yang terkecilnya. Dari kelipatan persekutuan ini tuh, mana nilai yang terkecil? Di sini kita lihat kan, nilai yang terkecil adalah 40. Dari 40 dan 80, yang terkecil adalah 40. Ya udah, itu aja. Berarti KPK-nya sama dengan 40. Tapi mungkin nanti ada soal yang nggak memungkinkan kita tulis angkanya begini, diurutin. Terus gitu kalau angkanya besar agak susah juga. Jadi ada, apa, kayak rumus sederhana gitu. Nah di rumus ini yang perlu kalian ketahui adalah, pertama kita hitung dulu FPB-nya ya. FPB, FPB itu faktor persekutuan terbesar ya. FPB dari 10 dan 8. Kalau ini KPK-nya, FPB-nya 10 dan 8 kita bisa cari kan? Karena sebelumnya kita udah belajar tentang FPB. 10 itu faktornya apa aja? 1, kemudian 2, kemudian 5, dan 10 kan? Ini faktornya. Untuk 8 berapa aja? 1, 2, kemudian 4, dan 8. Sekarang kita lihat, disini yang bersegutu mana aja? 1, 2. Ya kan? Yang terbesar adalah 2. Dari 1 dan 2 ini terbesar ada 2. Berarti FPB-nya disini, FPB dari 10 dan 8 sama dengan 2. Nah, untuk mencari KPK-nya, ini ada rumusnya. KPK dari 10 dan 8 itu sama dengan 10 dikali 8 dibagi dengan FPB dari 10 dan 8. Ini kan sama dengan 80 dibagi, FPB dari 10 dan 8 ini kan 2. Berarti ini 80 bagi 2 sama dengan 40. Jadi KPK 10 dan 8 sama dengan 40. Hasil ini sama dengan hasil ini.